selamat menikmati ini ya, vulkanisme cari hal positif yang berhubungan dengan vulkanisme kalau yang dia positif tapi gak berhubungan berarti gak masuk, contohnya gini lahar akan melewati dan musyak daerah yang dilalui, berarti ini negatif atau positif negatif, ya dia negatif, magma yang keluar dari gunung api akan membawa mineral dan bahan logam, nah ini negatif atau positif positif, ya otomatis kita akan dapat banyak batu dapat banyak pasir, kan seperti itu awan panas akan menghasilkan racun dan menggagalkan panen, ini negatif atau positif negatif tanah hasil endapan vulkanik merupakan tanah yang subur dan untuk pertanian, betul ya, positif hal positif kan banyaknya sumber mata air panas di sekitar gunung api yang bisa dijadikan tempat turista, oke ini juga positif, jadi dampak positifnya adalah, ini dia, 2 nah, terus 4 terus, 5 2, 4, 5 mantap mantap itulah dampak positif dari terjadinya vulkanisme atau meletusnya gunung, gitulah ya sip oke, mantap mantap juragan oke, see you dadah semangat sukses buat kalian oke, lanjut ya Bismillah berikut ini melakukan cicirnya dari gunung api mar jadi, gunung api itu banyak jenis-jenisnya ya kalian nanti bisa buka nih ada gunung api apa aja gambarnya seperti apa gini ya nah, ini kita dikasih ciri-ciri nih nah, yang ditanyakan ciri-ciri gunung api mar yang seperti apa kira-kira oke, yang pertama A itu memiliki bentuk landai kemiringan 1-10 derajat mahmanya bersifat encer terus, letusannya letusannya letusan efusif dan dapur mahmanya dangkal itu betul ini dia berarti dia gunung apinya namanya gunung api perisai jenisnya ya jadi, kayak apa nih kayak kerucut gitu ya oke, itu namanya gunung api apa tadi peri eh, perisai kayak kerucut ini bentuknya kayak prisma nah, ini bentuk gunung apinya kayak prisma namanya gunung api perisai sip itu dia terus, yang ini berarti bentuk kerucut nah, ini bentuknya kayak kerucut berarti ya kan terjadi karena letusan dan ledakan secara bergantian bahannya berlapis-lapis kalau ini ini termasuk ciri-ciri gunung api apa betul gunung api strato ini di Indonesia banyak nih strato gitu ya terus berikutnya yang C memiliki kawahnya lebar kawahnya lebar terbentuk dari letusan yang kuat atau eksplosif sehingga menghancurkan bagian permukaan dan bentuk corong kalau kalian lihat di gambar-gambar itu kawahnya lebar jadi gunung atasnya itu udah habis gitu ya jadi kalau tinggal badannya aja ke bawah karena hancur atasnya ini apa nih namanya apa ya jadi lupa saya ini yang namanya mar ini namanya mar yang berikutnya apa nih memiliki bentuk kerucut mahmanya cair dan kental pentingnya kerucut juga tekanan gas sangat kuat tipenya merusak apa nih gunung api peret betul ini gunung api peret namanya peret nah gitu ya p-r-r-e-t sip yang terakhir memiliki mahmat cair dan encer tekanan gasnya sedang ya gak begitu kuat letusan letusan terjadi berupa semburan gas jadi letusannya berupa semburan gas ini namanya stromboli betul namanya stromboli sip yang ternyata yang mar mana yang mar mar ini dia sip cakep mengerti ya oke see you dadah semangat kawan oke lanjut ya hasil intrusi mahmat bentuk tubuh intrusi bentuknya itu ada macam-macam nah di bawah ini ada beberapa bentuknya kecuali nah yang berarti ini yang bukan bentuk dari intrusi oke masih hafal gak nih kalau gak hafal kita keluarkan gambarnya untuk bantuan jawab nah sedangkan intrusi itu apa sih intrusi mahmat itu adalah proses penerobosan mahmat di dalam lapisan batuan tetapi tidak sampai ke permukaan cuma ada di lapisan aja itu namanya intrusi mahmat jadi gak sampai permukaan itu gak ya jadi mahmatnya robos-robos lapisan bumi gitu lapisan batuan tapi dia gak nyampe ke permukaan itu namanya intrusi mahmat oke kalau lo lihat di gambar seperti ini ini di gambar yang paling bawah itu namanya batolit batolit itu apa sih batuan beku disini batuan beku yang terbentuk di dalam dapur mahmat jadi bawah ini dapur mahmat batuan beku itu terbentuk dari yang terbentuk di dalam dapur mahmat sebagai akibat apa perunan suhu yang sangat lambat oke oke jadi mahmatnya ada disini suhunya turun nanti mahmatnya jadi batuan gitu intrusi-intrusi ini intrusi-intrusi ini ini macam-macam bentuknya ada seal nanti ada lakolit gitu ya ada batolit gitu kan seperti ini macam-macam pertanyaannya yang bukan termasuk hasil dari intrusi yang mana ini pertanyaan yang kecuali berarti yang bukan oke seal nah ini ada seal ini seal ini seal itu apa sih seal itu adalah lapisan magma yang tipis nah lapisan magma yang tipis menyusuf dan sejajar dengan lapisan batuan dia sejajar nah dia nah bentuknya kan sejajar tuh dengan lapisan batuan giri ya ini namanya seal berarti ini seal betul dom nah dom gak ada ya oke berarti kecualinya dom coba kita cari dom ada deik dike apa bacanya apa ya gitu ya pokoknya bacanya gitu deh oke dom itu bukan ya dom itu bukan nah kalau deik itu dia termasuk intrusi cuma dia gak ada disini nih dia adalah intrusi yang memotong lapisan lain dia memotong lapisan lain nah itu namanya dike atau dik oke terus batolit ini dia batolit ada ya digambar ini ya batolit apa sih ya tadi udah jelasin kan batolit itu adalah sebenarnya dia bagian intrusi yang sangat luas karena dia sebenarnya terbentuk dari dapur mahma gitu ya sebagai akibat penurunan suhu nah ini batolit nih terus ada lakolit mana lakolit nah ini ada lakolit lakolit itu apa sih lakolit itu adalah mahma yang menyusup di antara lapisan batuan nih nah dia menyusup di antara lapisan batuan gitu ya dan atasnya tetap rata gak ngaruh sip gitu ini betul yang bukan itu berarti dom nah gitu kalau dom sendiri itu sebenarnya dia merupakan hasil apa merupakan kubah kubah apa nih kubah hasil mama yang keluar dari kubudan ya atau kubudan ya dia keluar dari kubudan gunung api dia bentuknya sebenarnya kubah ya oke oke sip berarti yang benar tadi yang benar yang dom karena yang kecuali kan see you dadah selamat menikmati